Shalom Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara Nikasih Tuhan Renungan hari ini adalah tentang ungkapan Siapa menabur angin menuai badai Ungkapan ini menggambarkan bahwa orang yang melakukan hal buruk akan mendapat akibat yang buruk bahkan lebih buruk dari apa yang dilakukannya Tetapi hal ini tidak bisa dianggap sebagai kebenaran yang mutlak Karena tergantung sepenuhnya kepada kedaulatan Tuhan Namun ada satu kisah dalam Alkitab yang terjadi seperti ungkapan tersebut Yaitu yang terjadi pada seorang yang bernama Haman Kisahnya tertulis dalam kitab Esther pasal 7 ayat 1 sampai 12 Tidak akan kita baca semua nanti akan saya bacakan beberapa ayat saja Kebencian Haman kepada Mordecai dimulai ketika Haman mendapat kenaikan pangkat dari Raja Ahasueros Kemudian semua orang yang berjumpa dengan Haman memberi hormat dengan sujud menyembah Haman Tetapi Mordecai tidak mau melakukannya Hal itu menimbulkan sakit hati Haman Sehingga dia membuat sebuah rancangan kematian bukan hanya bagi Mordecai Tetapi juga bagi seluruh bangsa Yahudi Namun niat buruk itu berbalik Rupanya Haman tidak tahu bahwa Ratu Esther juga berkebangsaan Yahudi Kemudian Ratu Esther sengaja mengadakan perjamuan dengan mengundang Haman Lalu Esther mengadukan perihal usaha Haman untuk memusnahkan orang-orang Yahudi Di dalam kitab Esther pasal 7 ayat 4 sampai 6 Inilah pengaduan Esther kepada suaminya Raja Ahasueros Karena kami hamba serta bangsa hamba telah terjual untuk dipunahkan, dipunuh dan dipinasakan Jikalau seandainya kami hanya dijual sebagai budak laki-laki dan perempuan Miscaya hamba akan berdiam diri Tetapi malah petaka ini tiada tarahnya di antara bencana yang akan menimpa Raja Ayat 5 Maka bertanyalah Raja Ahasueros kepada Esther sang Ratu Siapakah orang itu dan dimanakah dia yang hatinya mengandung niat akan berbuat demikian? Lalu jawab Esther Penganiaya dan musuh itu ialah Haman orang jahat ini Maka Haman pun sangatlah ketakutan di hadapan Raja dan Ratu Merasa bahwa ia tidak akan mendapat belas kasihan Raja Haman mencoba untuk melunakan hati Ratu Esther Nah asnya sang Raja justru melihat sikap Haman yang mendekati Ratu Esther itu sebagai perilaku yang kurang ajar Akhirnya tiang yang Haman persiapkan untuk menggantung Mordecai pun Akhirnya menjadi tempat akhir hidupnya Belajar dari kisah Haman ini Kiranya kita berhati-hati di dalam menata hidup kita Tentu tak seorang pun mau mengalami hal buruk dalam hidupnya Oleh karena itu janganlah kita merancang keburukan bagi orang lain Mungkin tidak selalu hal buruk itu berbalik seketika menjadi peristiwa buruk bagi kita Namun demikian tetap saja Dendam, kebencian, cepat atau lambat akan menggerogoti jiwa kita Hidup kita menjadi tidak tenang Pikiran kita dipenuhi dengan rencana-rencana buruk terhadap orang itu Hal-hal baik pun tidak membuat kita merasa puas Selama orang itu masih menjalani hidup dengan tenang dan bahagia Akibatnya sama saja kita akan tidak akan pernah hidup dengan tenang Bagai selalu terhempas badai Sebagai orang percaya kita diajar, diperintahkan untuk mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri Hal ini tidak hanya berlaku bagi sesama yang baik dan menyenangkan Tetapi juga bagi orang yang menyakiti dan memusuhi kita Oleh karena itu mari kita belajar untuk menghindari sikap hati seperti Haman Jangan sampai ungkapan menabur angin dan menuai badai terjadi dalam hidup kita Bukankah jauh lebih indah kita menabur kasih dan menuai kasih pula Amin Puji Tuhan, Tuhan memberkati Mari kita berdoa Terima kasih Tuhan buat peringatanmu lewat rendungan firman Tuhan pagi hari ini Tolong kami Tuhan untuk kami tidak menyimpan sakit hati, dendam, bahkan rencana-rencana buruk bagi sesama kami Bagi orang yang menyakiti kami, bagi orang yang tidak menyenangkan bagi kami Tolong kami untuk bisa melakukan firmanmu Untuk kami bisa mengasihi sesama kami Untuk kami bisa berbuat baik kepada orang yang membenci dan menganiaya kami Bahkan terima kasih Tuhan atas pertolonganmu Supaya kami bisa hidup lebih baik Sesuai dengan kebenaran firmanmu Amin Shalom Puji Tuhan Tuhan memberkati